Ketua Dekranasda Kabupaten Berau Sri Aslinda Gamalis menyebut selama ini pengrajin batik di Kabupaten Berau terkendala dalam mengembangkan usaha mereka. Minimnya tempat pemasaran membuat pasar batik lokal terbatas. Selain itu, umumnya pengrajin batik juga terseok permodalan serta ketersediaan bahan baku. Selama ini para pengrajin berjalan sendiri sehingga sulit berkembang. Padahal pengrajin batik di Berau terbilang cukup banyak, namun karena kekurangan ruang promosi membuat batik lokal dianggap kalah saing dengan batik luar daerah. Untuk itu, Sri Aslinda Gamalis mewancanakan pengadaan galeri sebagai media promosi bagi para pengrajin batik. Diharapkan agar karya mereka bisa dikenal hingga ke luar daerah dan dapat meningkatkan perekonomian. Tadi ada mini mau bikin galeri ya, Bu. Ya, insya Allah. Untuk Madis kami ingin memfasilitasi ya para perajin-perajin kita, baik perajin batik maupun perajin yang lain ya, agar supaya hasil karya mereka itu bisa dirasakan oleh semua kalangan ya, baik di Kabupaten Goroni maupun ke nasional, mudah-mudahan bisa sampai internasional. Itu harapan kami. Dan kami terus intinya sharing daripada pelaku usaha. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.